... juga yang mendampingi putra-putrinya. Kali ini kita akan belajar bersama Bapak Lili Sulisio MPD. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu, nama saya Asil Berhatin, dari Jawa Tengah. Dari SMP Negeri 1 Selomerto. Pak Totok, saya sampaikan terkait dengan Pak Totok, beliau adalah guru di SLBD YPAC Bandung. Kemudian, Pak Lili adalah guru SLBD YPAC Bandung. Kemudian, beliau memiliki nomor HP 08966797936. Kemudian, beliau memiliki riwayat pendidikan, yang terakhir itu di S2 UPI. Kemudian, riwayat pelatihan yang banyak sekali, tidak saya sebut satu-satu. Yang terakhir, mengikuti BIMTEK peningkatan karya penyusunan dupak guru dan bukti fisik. Itu sekilas tentang Bapak Lili Sulisio. Kemudian, Bapak-Ibu, untuk sesi kita kali ini sama dengan sesi sebelumnya. Kuis Ki Hajar. Di kuis Ki Hajar nanti ada tiga soal. Bapak-Ibu atau adik-adik semuanya bisa menjawab dari kuis tersebut. Saya ulangi, Ngi. Ada tiga soal. Di kuis Ki Hajar nanti bisa diikuti oleh Bapak-Ibu dan adik-adik semua. Nah, setiap soal yang menjawab dan juga betul akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp25.000. Kemudian, nanti pemenangnya akan melampirkan nama, kemudian kelas, sekolah, dan juga nomor HP-nya di kolom cat. Jadi, disimak baik-baik ya, Bapak-Ibu dan adik-adik semua ada hadiah pulsanya loh. Oke, kita kali ini yaitu tentang bermain. Kepada Bapak Toto, dipersilahkan. Siap Pak Toto? Pak Lili. Siap, Bu. Oke, monggo Pak Lili. Jelas ya suaranya. Selamat menjelang siang adik-adik semuanya. Selamat pagi. Tiga ini, tadi kita menyaksikan Ibu Agustin Adisa Cicu. Dan yang barusan Ibu Tanufita, menjelaskan maksudnya. Hari ini, di sesi yang ketiga, akhir di Sabtu 2020 ini, yang tadi sudah dikenal oleh moderator Ibu Asih, akan menyampaikan pelajaran yang insya Allah temannya mengambil. Sebetulnya dari buku untuk sebuah S.S.L.P. Autis. Juga boleh, nama tersebutnya itu hampir sama. Adik-adik, selamat siahabat rumah. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Tidak ada gambar di sana. Coba perhatikan baik-baik. Akhirnya Ibu Agustin Adisa Cicu bercerita tentang apa. Bermain. Bermain, Pak. Anak-anak lainnya, Bapak sambil hampir. Bermain, Pak. Bermain, Pak. Tidak ada teman. bermain bermain selanjutnya Pak Toto kenalannya LBD 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 Nah kali ini Bapak memberikan pembelajaran padahal tujuannya adalah meliputi yang pertama menikmati sikap sikap yang ini dikembangkan melalui pembelajaran ini adalah rasa ingin tahu peduli percaya diri tanggung jawab dan disipat kemudian untuk aspek pengetahuan tujuan pembelajarnya adalah ingin membahas kemampuan 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 adalah kemampuan berkomunikasi berkreasi mencari informasi menulis kerja kelompok baca menghitung menganalisa kerjasama eksperimen merancang dan memecatkan masalah tentunya semua itu dikembangkan sesuai dengan kemampuan baik di babat rumah belajar yang bapak cintai sebelum pelajaran kita mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut masing-masing dipersilahkan doa doa sebelum belajar robbizidni ilmah wardukni fahmah ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman ada anak-anak adik-adik yang bisa mengulangi doa yang tadi doa yang tadi diperdengarkan yang sudah hafal yang bapak yakin tentu setiap kita akan mulai belajar posisi yang beragama islam itu pasti tahu doa yang tadi diperdengarkan ada yang tahu doa yang tadi doa sebelum belajar mulai amin ya makasih tepuk tangan buat Joko bagus ya Joko udah berani ya terima kasih ya tetap ikutin ini baik next slide Joko dan teman-teman yang lain disini ada gam satu mainan kamu gam ini gelereng gelereng ya bagus semuanya sudah pada tahu ya setiap daerah biasanya ada istilah yang berbeda yang disebut contohnya kalau diarah Bapak ini daerah Sunda ini namanya permainan Kaleci apakah nama ini di daerah kalian sama atau berbeda Joko kalau di Joko nama permainan ini apa gerereng gerereng ya sama dengan judul yang Bapak angkat itu coba yang lainnya mungkin dari daerah luar Jawa sesuai dengan istilah yang ada di daerahnya ada yang kalau di Jawa itu Jawa Tengah Jawa Timur mungkin permainan bundu ya ada yang di luar Pulau Jawa ada nggak disini hadir selain Jakarta apa Jakarta dari Halim Jakarta apa namanya permainan apa ini bundu Pak ya dengan kalau di Kaleci bermak ya 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 silahkan ya bangkulu Cepu apa namanya kalau ini di di bangkulu istilahnya ya Pak ya 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 Terima kasih. 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 siapa namanya siapa ini Pak Agus Makasih ya makasih ya sudah hadir di sini ya ini adalah mainan bola pasti ya untuk adik-adik baru tahu bagaimana cara permainannya saksikan bersama-sama videonya lanjut ini adalah merupakan proses pembelajaran permainan bola kecil salah satu contohnya adalah permainan bola kasti dan permainan bola kasti dengan cara dimodifikasi dengan harapan mereka disini sama dan saling menghargai satu sama lain Mari kita sesekan bersama-sama pukulan pukulan kedua tidak kena pukulan yang terakhir pukulan ini apabila tidak kena harus lari олom Nggak ada butang belum akhirnya ada yang mendapat poin satu orang dan dua orang lanjut ini adalah merupakan proses pembelajaran permainan bola kecil salah satu contohnya adalah permainan bola kasti hari ini SDU P3 sedang mempraktekan permainan bola kasti dengan cara dimodifikasi dengan harapan mereka disiplin kerjasama dan saling menghargai satu sama lain mari kita sajikan bersama-sama pukulan kedua tidak kena pukulan terakhir ini apabila tidak kena harus harus lari cukup videonya tidak usah rebutan belum terima kasih adik-adik barusan kita menyaksikan bersama-sama video tentang bagaimana cara permainan bola kasti di mainkan selanjutnya masoto silahkan ada permainan apa lagi yang terakhir nah ini kira-kira ada yang tahu permainan apa ayo ada yang bisa bantu jawab gambar ini gambar permainan apa lompat tali ya lompat tali ya itu gambar anak-anak yang sedang bermain lompat tali ya istilah lainnya bu tali lompat tali aja ya sama dengan disini ya baik buat adik-adik lompat tali iya sama ya berarti udah umum istilahnya baik silahkan diputar buat adik-adik supaya lebih paham bagaimana cara bermain lompat tali teman-teman lagi di sekolah main apakah main apa namanya ini ya main karet jadi waktu dulu juga dia main kayak gini dan waktu sekolah SD tidak menunjukkan tidak nangis di luar kanan nangis di luar kanan nangis ya nangis di luar kanan diluar kanan nangis ya Emu abdu undir, henni kana of jaga að kanta. Grupina daftur af eleksan metra, henni hafsir dikurvæmsa. Henni menntingi ekstra tengere, en hans bera aka. Ldeninkan aftur yfir ekki, lente meskan. Hvað dalið sem 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 sem. diangkat-angkat ya iya terima kasih nah sekalian tadi beberapa jenis permainan tradisional yang sudah Bapak perlihatkan ya untuk selanjutnya Bapak berharap dengan pembelajaran ini dari sekarang kita akan mencoba ya setelah siap untuk adik-adik yang menyandang hambatan out tentunya kita nanti akan berlibat dengan dengan orang lain dengan teman kita sehingga permainan tersebut kita bisa berinteraksi berkomunikasi ya kemudian kita bikin berkompetisi jadi saya berharap adik-adik semua permainan ini mudah-mudahan permainan tradisional ini teksis ya karena apa melihatnya dari permainan ini banyak sekali manfaat dan kegunaan ya permainan yang ada dalam handphone permainan ini tentunya lebih penting dan lebih sangat bermanfaat kita khususnya bagi kesehatan dan kebugaran tubuh kita ya baik Masa Tok masih ada kah selanjutnya Nah sekarang kita coba lakukan evaluasi ya apabila adik-adik tadi mengikuti dan paling tidak akhir ini belum masuk kuis ya nanti kuis ada tersendiri ini hanya sebagai feedback aja bagi Bapak terima kasih menyimak pembelajar yang sudah Bapak sampaikan coba siapa yang tahu gambar ini permainan apa kemudian yang terakhir jika tidak ada klereng berapa orang yang bermain dengan kira-kira mereka akan bermain apa ya anaknya yang lain adik-adiknya yang bisa bantu jawab jika tidak ada klereng kira-kira mereka akan bermain apa ya menurut gambar di atas Halo tidak ada suaranya mau bantu jawab ada coba yang lainnya ada yang menjawab jawaban yang lain coba ada yang bisa kenalah di audionya ya kayaknya Mas Toto ya Bapak Ibu atau Muna Gede yang ingin jawab baik jawaban bisa di lihat ya coba kelereng dua anak ada yang jawab pertanyaan yang tidak ada klereng mereka akan bermain apa ya dalam chat belum ada yang jawab Halo ini adalah kendala teknis di audionnya boleh ditulis pada chat apa ya kira-kira jawabannya jika tidak ada klereng kira-kira mereka akan bermain apa lebih dari ada tuh suaranya tapi kurang jelas oke coba Bapak 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 Bantu jawab ya jika tidak ada klereng mungkin mereka bisa bermain lompat tali ya londah conglak kemudian lompat sodor lalu bermain bola kasti dan lompat tali ya bagian tadi ya sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi di depan Mas Soto silahkan slide selanjutnya adik-adik sekalian yang Bapak cintai di akhir kegiatan pembelajaran ini beberapa hal yang coba Bapak simpulkan mudah-mudahan bisa kalian ingat kalian yang bisa menulis silahkan untuk menulis yang pertama dalam permainan tentu ada yang menang dan ada yang kalah ya namanya juga permainan ya sikap menerima kekalahan adalah sikap yang baik kekalahan ketiga dari lambang Pancasila tidak boleh mengejek tidak kalah sikap sportif dan contohnya sikap yang kalah dalam permainan memberikan ucapan selamat bahwa temannya sikap sportif dalam permainan dapat menjaga persatuan dan berkelahian hal ini sesuai dengan silahkan ketiga dari hasilah itulah kesimpulannya yang bisa Bapak sampaikan dari pembelajaran terima kasih 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 sebelum kuisnya disampaikan ada beberapa peraturan sedikit peraturan untuk kuisnya yang pertama yang mengikuti kuis adalah peserta didik atau siswa kemudian kalau peserta didik atau siswa bingung mau memencet yang mana ini mau menjawab sorry mau menulis jawabannya yang mana ini itu Bapak Ibunya boleh tapi hanya membantu menyalurkan jawaban peserta didik bukan diharapkan bukan orang tuanya yang menjawab untuk mohon sekali yang sudah mendapatkan hadiah untuk hari ini mendapatkan hadiah pulsa diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjadi pemenang di kuis saat ini jadi yang sudah mendapatkan pemenang di sesi sebelumnya selamat untuk sesi berikutnya memberi kesempatan kepada peserta lain kemudian kuisnya nanti ada tiga nomor Pak Totok eh sorry Pak Lili sudah membuat soal lima betul Pak Lili yang dipakai nomor berapa saja Pak antara satu dua tiga empat lima boleh diacak soalnya di nanti saya yang menyebutkannya oke diajak Pak Totok kemudian nanti saat soalnya ditayangkan silahkan peserta didik adik-adik semua menulis jawabannya di kolom chat jawaban yang paling betul atau jawaban yang paling cepat maka itu yang akan menjadi begitu ya Pak Totok bukan lewat video ya ya kemudian waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu satu menit waktu yang diberikan untuk menjawab kuis tersebut adalah bagaimana sudah jelas Bapak Ibu adik-adik semuanya waktunya satu menit sudah siap Pak Lili adik-adik semuanya siap-siap nanti dibaca kuisnya dengan baik nanti yang paling cepat dan juga jawabannya yang paling betul akan mendapatkan hadiah dari Pusdatin Kemdikbud yaitu pulsa 25.000 rupiah untuk pulsanya nanti akan diberikan dari Pusdatin terima kasih silahkan Pak Lilik silahkan Pak Toto kuisnya tiga silahkan Pak Toto untuk diperlihatkan pertanyaannya nah sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan Ibu Asih ya ini diharapan yang menjawab bukan Ibu Bapaknya atau Penampingnya tapi anak-anak ya pertanyaan yang pertama coba perhatikan gambar yang ada di depan siapa yang tahu permainan apa ini masih ada waktu silahkan adik-adik diperhatikan gambarnya silahkan tulis jawabannya di kolom chat apakah ini ayo yang cepat dia yang dapat ada kendala di audio boleh ditulis di chat ada yang ada yang menjawab ini main capat itu istilah umumnya mungkin itu istilah yang dipakai di daerahnya ya seperti yang tadi Bapak sampaikan dalam pembelajaran coba belum ada yang tepat masih ditunggu satu menit Pak Lele ada yang menjawab Gedrek ada yang menjawab Sunda Manda istilahnya yang tadi seperti Bapak ajarkan namanya apa ayo cepat cepat ayo adik-adik tadi di depan sudah dijelaskan sama Pak Lili tadi ya halo sudah satu menit bagaimana Pak Lili ada yang sudah menjawab betul atau belum lewat aja berarti yang pertama hangus ini atau bagaimana hangus oke berikutnya Pak Toto Bang Edrek Sunda Manda yang sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi namanya permainan Sunda Sunda oh iya nah ya selanjutnya Mas Toto pertanyaannya kedua nah boleh aja ya nomor empat nomor empat boleh boleh dibacakan Bu Asy oke Pak yang kedua kuis yang kedua walaupun di depan tayangannya nomor empat kuis yang kedua dalam permainan ada yang menang ada yang kalah sikap terima kekalahan adalah sikap yang baik tidak pun saling mengejek jika kalat merupakan sikap yang sesuai dengan setelah keberapa dari Pancasila silahkan dijawab adik-adik saya ulangi sikap yang tidak boleh saling mengejek jika kalah merupakan sikap sesuai dengan silah keberapa dari Pancasila silahkan ditunggu adik-adik ada yang menjawab masih ditunggu yang lain dua masih salah silah kedua salah oh iya mungkin jawabannya nanti ya Pak ada yang menjawab lagi silahkan satu menit masih ada yang masih salah jawabannya yang paling betul dikortasi sama Pak sudah jawab sudah jawab masih salah nah Pak saya menurut perhatikan ya jawab pelajaran Bapak ya masih banyak yang menjawab disalah tapi masih salah lama-lama ini siapa yang beruntung yang menjawab ini yang menjawab sudah disampaikan salah semua sama Pak Lili jawabannya yang seperti apa yang dimaksud tidak ada waktu untuk pertanyaan nomor dua sebentar lagi lagi ternyata waktunya sudah habis Lili monggong jawabannya masih ada yang silah keempat silah kedua silah ke satu malahan tidak ada jawabannya silah ketiga itu jawabannya yang betul aduh sayang sekali harusnya jawabannya silah ketiga tadi sudah kelihatan yang silah tiga sayang sekali untuk kuis yang ketiga kita lanjutkan tadi hangus pulsa lima puluh ribu sayang sekali sekarang kita lanjut ke kuis yang nomor tiga saya bacakan lagi Pak Lili yang ketiga siap-siap berikan contoh sikap sportif dalam permainan ulangi berikan contoh sikap sportif dalam permainan akan diketikan di kolom chat contoh sikap sportif dalam permainan waktunya satu menit dari sekarang menjawab tapi masih saya tunggu beri selamat beri selamat kepada siapa ya ini sudah ada yang menjawab dari SLP Negeri Tolok Sanggul jawabannya menerima kekalahan dengan lapang dada kemudian ada yang menjawab juga sebelumnya dari ASER jawabannya memberi selamat kira-kira yang tepat jawabannya yang mana Pak tepat bagi saya jawabannya yang terakhir yaitu menerima kekalahan dengan lapang dada jadi yang pemenangnya yang SLP Negeri Dolok Sanggul ya Pak boleh tahu namanya siapa dari SLP Negeri Dolok Sanggul silahkan mungkin Pak Totok bisa menunjukkan videonya biar yang yang bersangkutan di sini biar kenal juga yang lain selamat ya yang juara jangan lupa dari SLP Negeri Dolok Sanggul menyertakan nomor HP-nya sekolahnya dan juga kelas berapa SLP Negeri Dolok Sanggul halo halo mana ini SLP Negeri Dolok Sanggul mana ya partisipen muncul ya ini dari SDN Negeri Dolok Sanggul iya bu ini gurunya ya iya bu gurunya gimana ini Pak Totok gurunya yang menjawab iya lagi siswa itu pelajaran untuk siswa ya bu iya kalau untuk guru mohon maaf belum bisa oh gitu ya nanti biar tahu siswa saya juga Pak biar saya ajarin untuk seperti ini karena baru ini saya masukin ini Bu terima kasih sekali Pak nanti disampaikan ke siswanya ya maaf maaf sekali dari SLP Negeri Dolok Sanggul karena jawabannya tadi dari Pak Guru saya beri lanjutkan waktu setengah menit lagi kesempatan untuk adik-adik menjawab silahkan adik-adik yang mau menjawab masih ada waktu karena tadi setengah menit sudah bukan pemenangnya saya tambahkan lagi setengah menit adik-adik yang mau menjawab jangan lagi mungkin Bu Asik ada soalnya jangan lagi pertanyaannya oke pertanyaannya yang ketiga adalah contoh sikap sportif dalam permainan sebutkan contoh sikap sportif dalam suatu permainan silahkan adik-adik semua gak usah malu-malu dijawab saja di kolom chat oh ini ini media pembelajaran untuk apa Pak ya sepertinya ada yang tanya tadi halo pertanyaan apa Pak ini Bu media ini untuk siswa ya Bu ya untuk siswa pendampingan guru juga boleh tapi ini untuk siswa Pak gurunya boleh ikut tapi untuk kuis mohon maaf sekali untuk siswa biar makin semangat belajarnya oh gitu ya biar karena kan kami selbe jadi sebagian siswa ini ada juga yang tahu pakai lengkuk botar biar tahu saya mempermasihkan orang tuanya bahwa biar pakai komputer orang itu juga dengan media ini Bu gitu ya terima kasih terima kasih Pak mau diinfokan ke peserta didik biar nanti orang tuanya mendampingi dari rumah oh ya Pak ya Bu ini berbagai ada juga tingkat SMP juga ada ya Bu SMA gitu untuk SLB atau untuk yang umum ya 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 ini dari SLP negeri tidak ada yang menjawab ini sudah satu kunit bagaimana Pak Lili lagi dari SLB aja Bu SLB sekali Pak terima kasih sudah berpartisip tidak ada lagi yang menjawab ini jadi SLB aja yang menang SLB sanggul terima kasih atas partisipasinya ini karena dari SMA tidak ada yang menjawab berarti hangus mohon maaf sekali 75 ribu kalau gurunya ikut saya juga mau ikut Pak kalau gurunya ikut saya juga bisa oke untuk sudah berakhir mohon maaf sekali 70 ribu belum ada yang bisa mendapatkan ya kalau gurunya ikut ya saya juga mau dong ikut ya terima kasih Bapak Ibu adik-adik yang sudah berpartisipasi di sini silahkan dilanjutkan Pak Lili adakah satu dua kata penutup dari Pak Lili belum saya tutup silahkan Pak Lili mungkin mau closing statement kemana ini terima kasih Ibu Asih yang sudah ada terima kasih Ibu Asih yang sudah menyatakan kemudian kepada Pak Selitato Pak Tony dan Mas Toto mudah-mudahan apa yang tadi sudah diajarkan bisa berguna bisa bermanfaat dan mohon selagi selaku pendamping atau siswa mohon untuk selalu memimbing anak-anaknya di rumah selama masa ini semuanya dalam keadaan kesehatan saya selaku pemahas dari Pak atas partisipasinya mohon maaf atas segala kekurangannya saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Pak Lili dengan tadi sudah closing statement dari Pak Lili berarti sudah berakhir pembelajaran kita di sesi yang ketiga ini jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang sudah saya kirimkan linknya di kolom chat silahkan diisi kuesioner tersebut dan juga jangan lupa untuk selalu belajar bersama rumah belajar dan juga kepada Bapak Ibu serta siswa-siswi yang sudah masuk di sini silahkan share informasi terkait pembelajaran Sapa Daring melalui Pusudatin Webex ini di-share ke teman-teman dan juga ada hadiah kursanya mohon di-share kursanya untuk peserta didik terima kasih untuk semuanya terima kasih untuk Pak Lili Pak Toto peserta didik semua adik-adik Bapak Ibu semua mohon maaf apabila ada kesalahan jangan lupa untuk kuesioner dan kita akan berjumpa lagi besok dengan guru yang berbeda dan moderator yang berbeda terima kasih saya lanjutkan ke Pak Toto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kuasih sudah mengembangkan konfrens sajian belajaran kepada rumah belajar untuk fokus luar biasa di sesi yang ketiga ini saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Lili yang sudah menyampaikan materi tentang permainan di latihan kepada anak-anak sekalian dan sudah bisa diterima oleh anak-anak dengan baik kepada Bapak Ibu Guru juga kami sampaikan terima kasih sudah berkenan mendampingi para siswanya dan juga kepada semua adik-adikku dimanapun kalian berada terima kasih sudah bergabung dengan Bikon Sapa DRB insya Allah akan jembal lagi besok ya di waktu yang sama kami infokan lagi bahwa waktu untuk minggu ini akan berubah sedikit dari minggu yang lalu kalau minggu yang lalu itu kita mulai pada pukul 7.30 kemudian setiap hasil itu satu setengah jam maka di minggu ini kita mulai pada pukul Indonesia bagian barat dan setiap hasil itu dilaksanakan selama satu jam mohon besok bisa tetap ikut ya adik-adik sekalian juga kepada Bapak Ibu Guru bisa mengajak para siswanya untuk ikut juga bersama-sama di KON Bapak DRB itu yang saya sampaikan jaga kesehatan ya adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bisa end meeting selamat menikmati Terima kasih.